Halo sahabat youtube dan nusana-nusana, sore ini saya sudah berada di depan stasiun kereta api pariaman dan akan memulai explore pada sore ini suasana dari aktivitas pasar yang berada di antara jalan ke stasiun kereta api pariaman ini nah ini dia jalan yang selalu saya update ya suasana dan aktivitasnya pada sore hari ini mudah-mudahan ada hal terbaru suasana yang menghibur para sahabat youtube dan nusana-nusana sebab disini adalah ada lapak-lapak pedagang ikan, pedagang sayur dan warga kota serta sekitar kota pariaman yang berbelanja kebutuhan bahan pokoknya saat ini masih di dalam suasana ramadhan yang akan segera berakhir tentu masyarakat kita mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan rumah tangga mereka dengan sajian-sajian yang istimewa oke, ikuti konten ini sampai akhir dan jangan lupa berikan like bagikan videonya dan bagi yang belum subscribe ditunggu partisipasinya untuk subscribe Tintiang Tarui Sampai jumpa di video selanjutnya Tintiang Tarui Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Itu ada banyak yang keluar Dari bangunan pasar rakyat Jadi berbelanja Pakaian ya kebutuhan Untuk lebaran Dari lepak-lepak pedagang Ikan Sayur mayur Kebutuhan ban pokok ya Kita terus jalan ini Untuk menuju ke kawasan Plaza Yang ada di depan sana Mudah-mudahan ya Para sahabat youtube Terutama perantau-perantau Pariaman Yang berada nun jauh disana Yang tidak punya kesempatan Untuk pulang kampung Pada saat lebaran mendatang Mudah-mudahan Dengan adanya konten ini Dapat terhibur Dapat mengingat Kenangan-kenangan terindah Saat berada di kampung halaman Salam Dan mudah-mudahan sehat sejahtera Di perantauan Suatu saat Pada waktu yang tepat Dapat bersama Pada saat Hari Raya Idul Fitri Di kampung halaman Kalau tidak Ya Pada momen Acara bertabui Yang diselenggarakan Setiap tahun Di kota ini Kota Budaya Budaya Kota yang berada Di pesisir barat Pantai Pulau Sumatera Pariaman Tadangalangang Batabui Mengkonyarami Dan hari lebaran pun Juga akan ramai Mudah-mudahan ya Lebarannya akan datang Kota Pariaman Juga akan ramai Oleh para perantau Yang punya kesempatan Untuk pulang kampung Yang pasti Masyarakat Pariaman Kota Pariaman Kabupaten Padang Pariaman Dan sekitarnya Mudah-mudahan Akan Bersama Menikmati Hari lebaran Di kota ini Tentu Ke kawasan Pantai Yang tak terlupakan Hahaha Salah satunya Pantai Gandor ya Pantai Gandor Pantai Gandor Pantai Gandor Dibandingkan Dengan beberapa Hari yang lalu ya Suasana Sore Saat ini Semakin Ramai ya Terutama Yang datang Dari sekitar Kota Pariaman Yang berbelanja Untuk kebutuhan Keluarga Terutama Pakaian Dan Aksesoris Lainnya ya Kemudian Kemudian juga Di sore hari ini Selain Berbelanja Ke pusat Kota Pariaman ini Dusana Dusana-dusana kita Juga Akan banyak ya Langsung Berbuka puasa Di pasar ini Dan itu merupakan Sebuah kebahagiaan tersendiri ya Bagi Bagi Dusana-dusana kita Yang datang dari Berbagai Kawasan Sekitar Kota Pariaman Jadi Keramaian Lalu lintas pun Di ruas jalan ini Antara Dua plaza Kawasan Pasar Pariaman Ini merupakan Titik utama Dari Keramaian Pada saat-saat Menjelang Masa lebaran Dan ini Akan berlangsung Sampai Waktu Malam hari Mudah-mudahan Ya Semakin banyak Kesempatan Bagi masyarakat kita Untuk berdatangan Ke pusat Kota Pariaman Untuk mendapatkan Kebutuhan Keluarganya Ya Terutama Dalam Mendapatkan Pakaian baru Sepatu baru Sandal baru Sarung baru ya Atau Membawa Anggota keluarga Untuk Menikmati Berbuka puasa Di Kuliner-kuliner Yang ada Di Pasar Pariaman Memang Dibandingkan Dengan tahun-tahun Yang Lalu ya Terjadi penurunan Keramaian Namun Ini tidak Mengurangilah Ya Swastana Kebahagiaan Kita bersama Memang Belum Terlalu banyak Atau Sesuatu Yang menonjol Terlihat Kendara-kendaraan Dari Perantau-perantau Kita Salam Dari Bariaman Terima 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 Terima